Wish that you could build a time machine, so you could see the things no one can see, feels like... Meskipun sama-sama sibuk, Wisnu dan Shirin sepakat untuk tetap meluangkan waktu luangnya untuk menemani kedua buah hati tercinta, Adam dan Hawa berlibur menghidup udara segar. Diketahui bahwa Wisnu dan Shirin belakangan ini memang sedang disibukkan dengan bisnis yang mereka keluti. Hal inilah yang membuat waktu mereka tersita, sehingga harus pintar mengatur waktu agar tetap bisa mengajak anak-anak berlibur. Seperti yang dilakukan Shirin kemarin saat ia meluncurkan bisnis terbarunya di kota Bogor. Ia turut membawa Adam dan Hawa karena lokasi tokonya yang dianggap tak begitu jauh dari rumah. Meskipun tak pernah menjadwalkan hari khusus untuk berlibur, Shirin dan juga Wisnu berusaha untuk selalu berkumpul bersama kedua buah hatinya agar ikatan keluarga mereka semakin erat. Pasangan yang menikah pada tanggal 17 November 2013 ini pun sependapat untuk lebih memilih mengajak putra-putrinya jalan-jalan di hari biasa dibandingkan akhir pekan. Mengenai masalah tempat, Wisnu dan Shirin sama-sama menyetujui bahwa mereka lebih memilih berlibur di taman atau ke alam terbuka dibandingkan berlibur ke pusat-pusat perberanjaan. Sekarang saya bawa semua mbak sebenarnya, jadi memang Bogor kan dekat insya Allah jadi sekalian liburan juga happy lah kesini banyak taman jadi anak-anak juga enak gitu dibawa dan mereka seneng sih makanya aku juga memikirkan kota yang gak terlalu jauh dari Jakarta karena kan gak mungkin aku terus-terusan tinggal. Terima kasih telah menonton!